Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris, selamat datang di channel Purnomo The Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Deng Hua Sisingci Season 5 Episode 8 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja, gas cuy Di episode sebelumnya, Yehu pun sudah menyergap Bailang dan Shoyu Pertarungan antara Siluman Serigala dan Harimau pun masih berlanjut dengan sengit Dan sekali lagi Bailang pun terpental untuk sekian kalinya Bailang pun disitu merasakan dejavu, seolah-olah kejadian ini telah ia alami sebelumnya Ia pun tak mau kalah begitu saja, ia pun terus maju untuk balas menyerang Yehu Tapi Yehu yang lebih kuat pun masih tetap saja mampu membuat Bailang tertekan Dan saat Bailang tertekan oleh Siluman Harimau itu Ia pun tiba-tiba saja teringat akan masa lalu Saat dimana dia masih berwujud Serigala Bailang merasa pernah merasakan serangan yang seperti ini Bailang pun merasa kalau ini bukanlah sebuah kebetulan Dimana dia dan Yehu terhubung satu sama lain oleh benang takdir Seekor Harimau, sekarang Bailang tahu Saat itu Bailang merasa sangat khawatir dan gelisah Tampaknya sesuatu telah terjadi Dulu saat itu, King Er, seorang gadis perempuan yang saat itu merupakan sahabat baik Bailang Pada saat itu tersesat di sebuah gunung salju Lalu ia pun bertemu dengan Harimau ini dan tragedi pun terjadi Harimau pemakan manusia itu akhirnya membuat King Er mati Dan 16 tahun kemudian Bailang dan Harimau itu terus berlatih hingga mereka berdua Mendapatkan wujud manusia seperti sekarang ini Dan mereka kini bertemu lagi Bailang pun kini sudah tak bisa bergerak Hal itu membuat Yehu pun kini ingin segera menyelesaikan pertarungan ini Tapi tiba-tiba Dan ternyata yang datang itu adalah Dewa Bumi yang langsung mengikat tubuh Yehu dengan akarnya Dewa Bumi saat ini datang memang untuk menyelamatkan Bailang dan Shouyu Bailang dan Shouyu pun lalu mulai menyadari Kalau ternyata jiwa dari Dewa Bumi itu merupakan jiwa dari King Er King Er pun sangat senang ketika melihat Bailang yang masih mengingatnya Scene lalu diperlihatkan Zaman dahulu awal pertemuan Bailang dan King Er Pertemuan mereka diawali ketika saat itu King Er kasihan dengan kondisi serigala putih Dan dengan penuh kehangatan Dia memberikan serigala putih sebuah makanan Hingga akhirnya setelah pertemuan itu King Er pun tak menyangka Kalau akhirnya Bailang mencoba yang terbaik Untuk menyelamatkannya setelah ia diserang oleh Harimau Tapi tiba-tiba saja Dan kini Yu pun dengan brutalnya menginjak-ginjak King Er Hingga wujud Dewa Bumi itu hancur Jelas saja pemandangan itu membuat Bailang sangat geram Amarahnya pun keluar dan membuat tubuhnya kini mengeluarkan aura tempur yang meningkat Besat dan Bailang pun kini terlihat sangat bengis Aura serigalanya pun menjadi sangat besar Ia pun lalu segera menyerang Yi Hu dengan kekuatan dan kecepatan yang telah meningkat pesat Serangan demi serangan dari Bailang membuat Yi Hu benar-benar kewalahan Bahkan Yi Hu pun tercapik-capik Dan terlempar dengan sangat keras ke tanah Yi Hu yang saat ini terluka parah pun kini mulai menyadari Kalau kekuatan Bailang saat ini benar-benar sangat kuat Dan ia merasa kalau tak akan mampu untuk melawannya lagi Ia pun lalu kabur sambil mengancam Bailang Kalau suatu saat nanti ia akan kembali lagi untuk balas dendam Melihat kondisi King Er saat ini membuat Bailang pun sangat sedih Akan tetapi King Er pun saat ini merasa bahagia Karena Bailang masih mengingatnya Pada saat di gunung salju waktu itu Harusnya King Er sudah mati Tapi ada sebuah kekuatan yang menghalangi takdir itu Yang mampu menciptakan keajaiban Dan sekarang King Er tahu kalau semua ini Xiaoyu lah penyebabnya Tanpa Xiaoyu sadari Keberadaannya mempengaruhi semua di sekitar Karena dirinya Bailang dan King Er mendapatkan wujud ini dengan mudah Dewa bumi lainnya harus mengumpulkan serpian-serpian jiwa Untuk bisa tetap hidup Tapi King Er tidak Dan itu semua karena sang api abadi yaitu Xiaoyu Meski saat ini kekuatan Xiaoyu belum benar-benar bangkit Tapi kekuatan Xiaoyu sebenarnya sangatlah besar King Er pun lalu mengelurkan akarnya Untuk menyatukan tangan Bailang dan Xiaoyu Dan ia berpesan bahwa Bailang harus melindungi Xiaoyu dengan baik Dan setelah berpesan kepada Bailang Tiba-tiba saja tubuh King Er pun mulai rontok Jelas hal itu membuat Bailang sangat sedih Ia pun berusaha untuk menempelkan kembali batu-batu yang rontok dari King Er Tapi percuma saja Tubuh King Er pun kini tetap semakin rontok Dan ia pun mengucapkan selamat tinggal kepada Bailang Bailang pun sangat sedih dan menangis atas kebergian King Er Xin lalu beralih memperlihatkan Yi-Hu yang saat ini berjalan dengan susah payah Akibat luka parah yang dideritanya Ia pun sudah tak kuat lagi berjalan Dan akhirnya ia pun jatuh pingsan Lalu kini muncullah beberapa siluman cacing Mereka sangat senang melihat Yi-Hu yang sudah tak sadarkan diri Dan kini mereka pun berniat untuk memakan Yi-Hu Mereka pun lalu mendekat dan siap untuk memakan Yi-Hu Tapi tiba-tiba saja Yi-Hu yang kini malah berbalik makan siluman cacing dengan puas mengatakan Kalau di dalam hukum rimba Mereka yang lemah akan dimakan yang kuat Yi-Hu pun memakan siluman cacing itu dengan lahapnya Karena agar tubuhnya menjadi pulih kembali Dan kini Yi-Hu pun mulai teringat Kalau Bailang itu adalah monster serikala putih Yang dulu ditemuinya saat di pekunungan bersalju Ia pun sangat kesal dan bertekad akan segera membunuh Bailang Ia pun lalu melesat dan berteriak untuk mencari Bailang Bailang dan Xiaoyu pun kini segera waspada Bailang tak menyangka kalau Yi-Hu bisa pulih secepat ini Dan Bailang juga merasa kalau Yi-Hu sekarang menjadi lebih kuat Xiaoyu pun jadi khawatir dan ia mengajak Bailang untuk segera kabur Tapi menurut Bailang saat ini mereka tak akan bisa kabur Dan satu-satunya yang Bailang bisa lakukan adalah dia harus mengalahkan Yi-Hu Dan kini Bailang pun mulai mencium kedatangan Yi-Hu Bailang pun segera waspada Dan ternyata kali ini yang menyerang Bailang adalah siluman gunung biasa Yang dapat dikalahkan Bailang dengan mudah Akan tetapi tiba-tiba saja Bailang pun kini sudah berhadapan dengan Yi-Hu Bailang pun sangat marah dan ia kali ini akan membalaskan dendam dari King Err Dan hanya dalam sekejap saja mereka pun kini mulai bertarung dengan sangat sengit Akan tetapi Yi-Hu yang menjadi lebih kuat setelah makan siluman cacing tampaknya mendominasi pertarungan Apalagi Bailang juga tak bisa memanjat pohon seperti Yi-Hu Yi-Hu pun lalu memberitahu kepada Bailang kenapa Bailang tak akan bisa mengalahkannya Hal itu dikarenakan bahwa kekuatan arwah jahat berasal dari nafsu membunuh Dan jika Bailang tak makan daging maka dia tak akan mempunyai kekuatan untuk melawan Yi-Hu Yi-Hu pun kini akan segera memakan Bailang juga agar ia menjadi kuat Tapi tiba-tiba Shouyu yang marah pun terus saja memukul Yi-Hu dengan balok kayu Yi-Hu pun lalu mencoba menahan pukulan dari Shouyu Tapi tiba-tiba saja ia merasa ada yang aneh Karena aura dari Shouyu sangat kuat menekannya Akan tetapi juga murni dan sangat lembut Dan Yi-Hu pun saat ini lalu merasa kalau tubuhnya tiba-tiba saja membeku dan sulit untuk bergerak Hal itu segera dimanfaatkan Bailang untuk memukul Yi-Hu Yi-Hu pun terus ditekan oleh Bailang Akan tetapi akhirnya ia masih bisa untuk melepaskan tekanan Bailang Dan kini Yi-Hu pun tiba-tiba tersenyum dan ia pun lalu memanggil sesuatu Karena ternyata siluman gunung yang pertama kali muncul untuk menyerang Bailang tadi adalah umpan untuk memanggil sesuatu Dan tiba-tiba saja Yi-Hu lalu dengan senangnya berkata Kalau siluman-siluman cacing biasanya makan mayat Akan tetapi mereka terkadang juga menyerang Bina Akan tetapi mereka terkadang juga menyerang binatang yang terluka Dan selama ada darah yang meresap ke tanah Mereka akan datang berkerumun Dan siluman pohon tadi adalah umpan Yi-Hu untuk memunculkan para siluman ini Wah 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 jadi gawat ini guys Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!